Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai tanda-tanda datangnya goro-goro di bumi Nusantara Prabu Jayabaya meramalkan bahwa tanda kemunculan Satrio Piningit apabila telah terjadi Goro-goro atau Huruhara di Nusantara Datangnya Satrio Piningit akan membenahi rusaknya moral dan ahlak rakyat Indonesia Yang dimaksud dengan goro-goro adalah terjadinya suatu peristiwa mahadasyat yang membawa dampak besar terhadap bangsa Indonesia Masa gelap tersebut dinamakan dengan istilah goro-goro yang ditandai dengan beberapa pertanda alam secara beruntun sebagai berikut Banyak hujan yang salah musim artinya musim panas tetapi sering hujan Petir dan kilat di langit sambar-menyambar yang mengakibatkan gelap gulita tanpa cahaya gelap Mata, banyak gunung meletus yang disertai dengan gempa bumi, tanah-tanah keras pada rontok Tebing banyak yang longsor dan puting beliung beriringan Hujan deras disertai dengan badai taufan serta banjir bandang di mana-mana Menurut Saur Prabu Siliwangi meletusnya gunung gede disertai meletusnya tujuh gunung lainnya Membuat Nusantara ribut Hal tersebut diakini awal datangnya zaman goro-goro dan satrio Piningnya Kalau dibayangkan maka zaman goro-goro akan sangat mengerikan karena terjadinya banyak bencana Di Nusantara karena imbas maharahnya alam melihat tingkah laku manusia sudah tak takut dan Mengingat Allah Selain itu disebutkan pula tanda-tanda zaman goro-goro lainnya yaitu Orang-orang yang dituakan sudah tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai pengayom Sedangkan Para kesatria telah kehilangan jiwa patriotnya Zaman goro-goro banyak orang tua ataupun muda saling menghujat dan menghajar Saling berebut jabatan dan kekuasaan Berburu suku bunga bang tanpa malu-malu lagi Di zaman goro-goro kepribadian bangsa ditinggalkan Menjauhi sifat kasih sayang antar sesama manusia Tak pernah mengiraukan kesengsaraan orang lain yang penting terwujud keinginan pribadinya Terpenuhi Zaman goro-goro identik dengan manusia yang agamanya luntur dan hanya mengejar harta Dunia dan nafsunya saja Goro-goro merupakan sebuah masa pergolakan yang dipengaruhi oleh An-Nasir Unsur alam dan ketidakseimbangan peri kemanusiaan Goro-goro merupakan zaman kalau kita lengah Akan diterkam abis oleh predator yang siaga mengintai di tapal batas Goro-goro merupakan zaman yang harus kita lalui dengan tabah Demi masa keemasan menuju negeri adil makmur seperti yang dicitakan pendiri bangsa Gambaran pujangga kuno mengenai pertanda zaman goro-goro yakni banyak yang terjadi pada saat Ini karena para elit politik banyak yang terlibat korupsi tanpa malu lagi Pertanda lain akan terjadi goro-goro karena Tali Silaturami dikalahkan dengan media sosial Budaya gotong royong sudah mulai menghilang di sebagian besar perkotaan dan pedesaan Kekeluargaan diganti dengan permusuhan, tradisi kritik berubah menjadi hasut dan membuli Tanda goro-goro lainnya yakni politik persatuan telah bergeser menjadi politik adu domba dan Pecah belah antar anak bangsa Banyak dibangun perumahan elit dan pagar rumah yang tinggi Membuat antar tetangga tidak mengenal satu sama lain Tanda darangnya goro-goro semakin dekat ya ikni banyak orang yang melakukan maksia tanpa malu Lagi, saran dari kami teruslah ingat untuk berbuat kebaikan di dunia dan selalu ingat masih ada Kehidupan setelah mati, karena hal itu yang membuat kita untuk selalu ingat dan waspada di Dunia serta selalu mengingat Allah Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah Yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sebat menyukai video ini